all right guys welcome back to my channel ini saya JTV pembeli nah disini kita lanjut pembeli Mobile Legends Adventure guys ya oke di sini kita langsung saya lanjut nih guys ya untuk sharing ya campaign boss yang dimana bossnya tuh 5430 dan 5435 kita langsung aja cekidot guys let's go Oke ini bossnya ada Kadita Xbox Angela Digi dan Freya guys ya Oke ini informasinya formasi dari Excalibur cuma saya modif-modif sedikit guys ya karena kaliber belum jalan guys dia belum jalanin ya di sini momo saya pikir saya coba-coba iseng-iseng bisa tembus ya oke di sini kita kita taruh apa namanya Akai di depan guys ya supaya menstun si Pranko nya dan di si 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 warna tadi nukar Angela eh Angela Laila guys ya oke di tim kedua di sini kita gunakan Valir guys ya Valir ya Valir tim ya guys ya pasti sudah guys ini sudah the best Valir tim nah dan kemudian di eh tim dua guys ya tim dua kemudian di tim tiga kita gunakan yang tim Light ya tim Light sama si Kari ya nah sini supaya mentoh-mentoh disitu Uranus atau belakang ya supaya nahan ini guys nahan si Sabernya ya guys ya nahan si Sabernya nah oke MS dealer kita disini si antara Kagura sama si Odet guys ya oke di tim keempat guys di tim keempat disini kita gunakan tegak dan Yuzhong ya dan juga lancelot guys ya lancelot untuk menggangsung ganggu si ini guys siapa namanya si Cloudy guys ya dan sini eh kita gunakan Alice dan Angela support Alice guys ya oke di tim kelima disini kita gunakan tegak guys ya bakar-bakar cepat Sabernya loncet langsung cepat ke estesnya dan langsung seksananya cari kapet dan ke estesnya ya oke kita langsung aja mulai guys oke babak pertama guys ya oke sudah ditukar ya Laila nya ya langsung aja dihajar itu Laila nya oke kena stun ya Rengko nya itu si siapa namanya si Kadita maju ke depan oke langsung kena ulti sama screen oke mati sudah guys ya tinggal si Cloudy sama si Digi aja dan di sini sih guys jadi ginya dan berhasil ya serba rata oke kita kedua guys oke babak kedua oke nah boknya bakar-bakar enggak masuk guys ya kena-kena cam ya guys ya nah oke khusus semua ketahan di depannya ya oke Valir ulti langsung aja itu mati banyak guys mantul-mantul oke ulti lagi satu kali dan langsung aja selesai Valir memang paling GG guys ya Valir biasanya oke lanjut babak ketiga guys ya oke Uranus yang sudah nahan Saber ya Kagura sudah ulti Ode 30 lagi uh langsung aja dua musuh yang di depan tuh kena bola pinggung tapi nggak berasa guys wih nggak berasa guys ya oke wuuh Kagura kita mati guys Kagura kita mati oke masih ada kari guys ya kita ngendalin kari disini guys ya kalau Ode punya ulti Tidak berasa oke wah lumayan tadi tadi kayaknya berasa eh enggak berkurang HP musuhnya oke sudah sisa satu oke tidur LSD selesai guys ya uh Kari lumayan bagus sekarang guys ya kenal luar biasa sakit ya oke babak berapa nih keempat ya oke Yuzhong udah pancing-pancing eh sudah tonting-tonting maksudnya ya lancelotnya ke ini Laila guys ya bukan ke Krode guys aja ke Laila guys ya oke oke Alice Alice di tonting sama monyet tuh guys ya ini monyet berbahaya juga oke monyetnya mati kenapa kekirnya Yuzhong guys ya oke Alis sudah ulti langsung di support lagi Emma Angela ya ulti lagi guys ya ini kalau si Alice sudah spam ulti ini woi ini musuh semua kena sakit lumayan sakit ya ini musuhnya enggak gitu berasa aja ya karena ini memang campaignnya sudah tinggi guys ya jadi istilahnya mau musuhnya lebih power up eh power up lebih over power gitu guys ya lebih over power gitu guys Oke langsung jalan ulti lagi ini yang keras ini otomatis ini guys Wih Lolita nih guys ya dikeroyok 5 hero guys uh luar biasa oke lanjut ke babak kelima guys ya Nah ini babak lima pasti isi paling isi PC lagi saya kena ya seperti kalian tahu bahwa ya boss terakhir yang bagian terakhir itu powernya jauh lebih rendah daripada yang sebelum-sebelumnya guys ya oke masih OST sudah mati ya ya STC sudah dipapet guys ya oke Oh sudah isi PC aja guys Hai dadah ada masalah ya babak terakhir guys babak terakhir paling gampang ya oke dan kita lihat ya recapnya guys MVP nya si e-retail ya babak pertama tadi guys ya dan kemudian Svalir babak kedua kemudian ada babak ketiga dan keempat adalah Alice ya dan kelima adalah Eksana oke ini semua damage dealer guys ya oke luar biasa guys ya enak banget jadi damage dealer oke kita lanjut boss ke 54 35 guys ya di sini ada Gashen ada Klein ada Uranus ada Gwinevere dan Karina oke ini campur-campur guys ya bosnya oke di babak pertama di sini kita masih gunakan formasinya Excalibur cuma ya saya modif-modif sedikit lagi ya guys ya oke di sini saya bakal tukar si Kagura nya guys ya supaya langsung cepat di-kill sama si e-retail sama si clean kita guys ya karena itu Kagura yang berbahaya guys ya lojak lamaan berbahaya gak sih Kigam nya luar biasa sakit guys oke tim kedua di sini kita tadi ya tim yang Yuzhong tadi kita tukar taruh di tim dua guys karena untuk ganggu si Chang'e nya ini aja guys ya oke di tim ketiga oke kenapa itu tim ketiga tadi tim light ya yang tadi ya oke tim keempat adalah tim Valir ya dipindah-pindah aja guys ya timnya dipindah-pindah aja dan berhasil menang guys ya Oh susunannya nggak gitu banyak berubah ya dengan yang tadi sebelumnya guys ya yang di 30 50 guys ya oke di bawah kelima nih nah gini sama aja guys ya ini yang terakhir kemarin ini ini juga nih guys yang di tim kelima ya jadi enggak gaya udah banyak berubah saya cuma ngubah susunan ini tim-timnya ya 1222 j3 3 jadi 4 gitu guys ya oke kita langsung aja guys ya oke sudah ditukar ya si Kagura dan langsung aja dihajar masih iritil ya mati guys ya wuhh luar biasa sikit oke wuhh Wanwan diincer masih ini ya si siapa namanya nih Gashen ya tapi Wanwan itu ada imu kebalnya guys jadi bagus sekali guys don't worry lah guys ya apalagi ini ini masih Wanwan masih ada bugnya guys ya ini saat-saat Wanwan masih ada bug seperti itu Ultra sakti Indonesia oke lanjut ke babak kedua guys ya babak kedua ya hei Yuzhong sudah ulti guys ya oke wuhh tembak si clean guys oh masih bertahan guys dia masuk ke waktu tadi tembak si clean itu dia masih emang pelurunya enggak banyak si clean guys makanya enggak mati Yuzhong kalau pelurunya banyak itu Yuzhong bisa mati guys ya karena di sini enggak ada martial lain guys ya selain si cleannya sendirian ya itulah guys ya kalau clean itu sendirian tanpa temen martial nggak ada guna guys cuma ya aja ada buffnya ya guys buff 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 making attack aja guys ya itu aja gunanya sih guys jadi hero support ya guys ya bukan damage dealer guys ya oke sisa Uranus aja dan ini memang Uranus salah satu hero hero ini guys ya yang paling tanky guys ya nah kalian lihat udah mati-mati guys dikroyok empat hero ya guys ya HPnya masih banyak lu nambah lagi guys oke di silent nah di taunting ini guys di tauntingnya tapi tauntingnya Yuzhong ini enggak gitu bagus ya guys ya tauntingnya Yuzhong ini masih bisa musuh masih bisa skill nah akhirnya juga di kroyok 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 nah akhirnya mati juga guys ya oke kita lanjut babak ketiga guys ya nah disini nah disini kita punya hero yang di belakang itu free hit guys ya jadi oke diganggu sama Freya tapi enggak apa-apa oke ulti oke di heal sama Uranus kita juga oke oke Kagura sudah dapat 2 Shikigami ya ini bakal jadi pembeda aja 2 Shikigami ini guys ya oke Odet nah ini saya enggak sukanya Freya guys ya jangan mundur lagi ke belakang guys padahal jangan bisa bunuh si Odet sebenarnya guys ya jangan mundur lagi ke belakang itu saya enggak sukanya guys oke nah oke sisa si Mia sendirian nih kalau 2 Shikigami ada kari lagi wih itu kuteng kayak kayak tahu guys ya oke kita lanjut babak keberapa nih babak keempat ya oke Valir tim guys ya Valir tim nih luar biasa guys musuh yang di belakang itu bisa diincir juga guys nah kalau kalian kesulitannya ngincar-nicir musuh di belakang ya pakai Valir ya saya pakai Valir atau anda pakai one-one ya nah diswap gitu guys ya oke nah sudah kena lagi sisa efek sana kasih sisa si Kagura aja yang masuk dalam topi saya ini keluar langsung mati nih guys ya masih ada lima guys dihajar aja keroyok rame-rame geng beng Oke kita lanjut babak kelima guys nah ini babak lima ECPC aja guys ya karena powernya yang paling lemah guys ya bosnya jadi ini dadai dadai yang perlawanan berlah berarti dari musuhnya nah itu si Tigre sudah langsung sekarat ya oke bakar-bakar bok tadi pedih di awal terus kalau si Karina juga kalau musuh sudah ulti jalan jatuh ke belakang cari musuh yang range dan kemudiannya ada Saber juga ada juga Vexana cari fapet ini aduh ini mantul lah sudah guys ya oke kita langsung jari-jari rekapannya guys ya oke nah itu tadi guys yang pertama dan kedua dan ketiga Kagura ya kedua tadi Alice yang pertama itu saya nggak tahu lupa saya ingat guys ya apakah itu atau clean ya kemudian Valir dan kemudian si Xbox MPP nya guys ya oke guys ya tampaknya untuk video kali ini sekian aja dulu jika kalian suka dengan videonya please tekan tombol like nya jangan lupa di-share tentu saya subscribe dan komen guys ya terima kasih sudah menonton see you next video bye 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 bye